Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gimana kabarnya guys Semoga selalu sehat dan diberikan Kesuksesan dan kemudahan di halal positif Yang kalian lakukan Di video kali ini sesuai request Banyak dari kalian yang Sharing sama saya Konsultasi sama saya Lipat DM Instagram mengenai Seputar kendala saat kalian itu sedang Fast atau freelance Yaitu salah satunya adalah kalian frustasi Kalian apa ya Pusing karena terlalu sering Mengalami penolakan Terlalu sering mengalami penolakan dari toko Bu, rokoknya bu, bu Sembakoknya bu Dan pemilik toko hanya menjawabnya Enggak, enggak, boton, belum dulu mas Saya udah beli mas Dan kalian akhirnya pusing, males Dan akhirnya kalian menyerah Kalian menyerah dan mengganti Dengan profesi yang baru Kalian ah Ternyata menjadi sales canvas atau freelance Itu ternyata Susah Enggak worth it Enggak sesuai ekspetasi Nah jadi gini guys Di video kali ini Saya ingin sedikit sharing ya guys Ya bisa dibilang motivasi Tapi motivasi ini Saya tujukan Terutama untuk diri saya sendiri guys Dan siapa tau kalau misalnya kalian menonton video ini Kalian juga bisa terinspirasi guys Jadi gini guys Saya pernah mendapatkan sebuah nasihat yang bijak sekali Dari warung kopi gitu guys Waktu saya ngopi Jadi itu ada apa ya Waktu saya nyeles Itu saya juga pernah mengambil seperti itu Ditolak, ditawar, ditolak, ditawar Produk jatuh di jalan Harus Ah pokoknya kacau guys Nah tapi gini Ada pepatah bijak yang mengatakan Jangan bertindak seperti gajah Waktu pertama kali saya mendengar kata-kata tersebut Saya juga bingung apa maksudnya Jadi seperti ini guys Kisah ini yang akan saya ceritakan ini Akan sangat berguna sekali Bagi kalian yang punya bisnis jual beli Seorang seller, seorang freelance, seorang canvas ini Kalian harus dengarkan cerita ini Oke Jadi gini Kalian tau gajah kan Nah Ada tempat untuk sekolah gajah namanya Wai Kambas Iya gak Nah disana itu gini guys Kalau misalnya gajah itu disana dari kecil Dia itu udah diikat kakinya itu pakai rantai guys Pakai rantai yang besar, yang kuat Jadi dia berontak kayak apapun Dia gak bisa lepas Yang terjadi Semakin dia berontak Kakinya semakin terluka Semakin berdarah Itu yang terjadi Dan akhirnya si gajah itu Otaknya itu terminset Gini guys Percuma juga si gajah berontak Lama-lama si gajah itu menyerah guys Nah Yang terjadi apa? Yang terjadi Waktu gajah itu udah besar Kita gak usah Narik pakai rantai guys Cuma pakai tali rafia Atau tali yang buat pramuka Itu Ikut guys Bisa dipahami gak? Padahal Kalau misalnya dia mau berontak Orang yang narik pakai tali rafia Atau tali pramuka itu Bisa terpentap Tapi kenapa gajah gak mau melakukannya Padahal itu sangat mudah Karena dia udah terminset Saya pasti gagal Saya sudah mencoba berkali-kali Saya pasti gagal Yang ada di pikiran si gajah itu adalah Tali itu adalah rantai Dan dari kecil dia sudah mencoba 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 Dan gagal Kayak gitu guys Jadi akhirnya Di usia gajah yang udah dewasa Udah tambah besar Bertambah kuat Seharusnya Walaupun kakinya itu Dirantai pakai rantai Dia berontak pun sebenarnya bisa Tapi ini Dirantai pakai tali pramuka Atau tali rafia Dia itu gak mau berontak guys Kenapa? Karena dia udah terminset Bahwa percuma Percuma juga saya berontak Malah membuat saya semakin terluka Itu yang ada di Bunda si gajah Jadi gini Yang membedakan Manusia dengan Makhluk lain Ciptaan Tuhan yang lain Itu adalah Kita mempunyai akal Dan pikiran Hati nurani Pokoknya manusia itu adalah Makhluk yang paling sempurna Jadi Apa ya Dari cerita tadi Itu sering terjadi Sebenarnya di dalam kehidupan kita guys Salah satunya Misalnya seperti ini Misalnya hari ini Saya berkunjung ke 19 toko 19 toko Saya menawarkan produk Jawabannya Selalu sama Mas Produk ini gak laku mas Mas produk ini Untungnya sedikit Mas Saya udah belanja ke grosir Mas Hari ini jadwal Salesnya banyak mas Bentrok Uang saya nipis Dan lain sebagainya Kalian sudah menawarkan Ke 19 toko Anggap saja Dan kalian menyerah Nah padahal Di warung yang ke 20 Itu orangnya itu welcome Itu orangnya welcome Orangnya kalau ngambil produk Apapun pasti Banyak Tapi karena kalian udah terminset Sama 19 toko tadi Kalian kesugesti Palingan juga jawabannya sama Akhirnya kalian untuk Memilih untuk pulang Dan menyerah Iya ya Itu sudah sering sekali terjadi Sama orang-orang yang Awalnya ingin sekali Terjun dalam dunia Kanvas atau freelance Dan akhirnya mereka menyerah Hanya karena hal seperti itu guys Hanya karena Di hari pertama Mendapatkan pengalaman Pengalaman pahit Ya Apa ya Roma itu gak dibangun Dalam semalam Jadi Semua Semua pekerjaan itu Ada prosesnya guys Gak mungkin lah Kita itu langsung Bermain dalam sebuah bedang Kita menjadi seorang pro Pemain pro Itu susah Kita harus melewati Dari tahap 0% Ya ibarat orang nge-charge Batere Dari 0% Iya gak Gak mungkin kita Nge-charge langsung 100% full Sekalipun nge-charge nya Pakai Casasan VOOC Itu gak mungkin Harus ada prosesnya Terlebih dahulu Nah Lalu apa kesimpulan Dari video ini Ya kesimpulannya adalah Jangan bertindak Seperti gajah Yang kita butuhkan Saat kita itu Saat kehidupan Memberi kita Seribu alasan Untuk menangis Tunjukkanlah Bahwa kita Mempunyai Satu juta alasan Untuk tersenyum guys Kalau misalnya Kalian saat ini Masih Ada di lingkaran Dunia jual beli Dunia kan fast Dunia freelance Berarti Kita masih sama guys Kita masih sama Kalau misalnya Saya bisa Kayak gitu guys Banyak orang yang bisa juga Kayak gitu Kalian juga harus pasti Lebih bisa lah Semoga video ini Bisa dipahami ya guys Semoga video ini Manfaatnya bisa Diambil Bisa dipetik Hikmahnya juga Kalau misalnya Kalian bingung Silahkan bisa tulis Di kolom komentar Jangan lupa Follow igil saya guys Bangkit Underscore yo Dan bagi yang baru Pertama kali mampir Kalau kalian suka Sama channel ini Silahkan bantu saya Subscribe Like, share, dan komen Oke Saya doakan Itu menjadi sedekah Jari ya Untuk kalian See you next time Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu